Pemirsa kezanah, tanpa bermaksud menyinggung pihak-pihak tertentu, operasi plastik merupakan fenomena yang banyak dilakukan masyarakat, khususnya wanita. Dengan melakukan operasi plastik, seorang wanita semakin menarik tampilannya, semakin mudah, semakin indah parasnya, dan tertutup kekurangan-kekurangannya. Inilah yang memang banyak didambakan kaum hawa. Masalahnya, menilik proses dan caranya operasi plastik ini banyak menimbulkan tanya. Apakah praktek semacam ini dibenarkan dalam syariat agama? Untuk mengetahui apakah syariat agama membolehkan operasi plastik, maka harus diketahui dulu apa motif seorang wanita melakukan operasi plastik. Karena dari motif itulah akan berlaku hukum syariatnya. Hal ini dirinci oleh ulama kontemporer. Perlu difahami dulu sebenarnya apakah operasi plastik itu. Para ahli medis mendefinisikan operasi plastik sebagai operasi yang dilakukan untuk mempercantik bentuk dan rupa bagian-bagian tubuh lahirnya seseorang. Terkadang dilakukan atas dasar kemauan yang bersangkutan, terkadang juga dilakukan karena alasan darurat terpaksa. Operasi plastik yang dilakukan karena darurat atau semi-darurat adalah operasi yang terpaksa dilakukan. Seperti untuk menghilangkan cacat, menambah atau mengurangi organ tubuh tertentu yang rusak dan jelek. Melihat pengaruh dan hasilnya, operasi tersebut sekaligus memperindah bentuk dan rupa tubuh. Perlu juga diketahui bila operasi ini dilakukan pada orang cacat, maka perlu dibedakan. Cacat bawaan lahir atau cacat yang timbul akibat sakit yang diderita. Contohnya, cacat yang timbul akibat penyakit kusta atau lepra, cacat akibat kecelakaan dan luka bakar, serta lain sebagainya. Sudah barang tentu, cacat tersebut sangat mengganggu penderita secara fisik maupun psikis. Dalam kondisi demikian, syariat membolehkan si penderita menghilangkan cacat, memperbaiki atau mengurangi gangguan akibat cacat tersebut melalui operasi. Sebab cacat tersebut mengganggu si penderita secara fisik maupun psikis, sehingga ia boleh mengambil dispensasi melakukan operasi. Dan juga karena hal itu sangat dibutuhkan si penderita. Kebutuhan mendesak kadangkala termasuk darurat sebagai salah satu alasan keluarnya dispensasi hukum. Setiap operasi yang tergolong sebagai operasi plastik yang memang dibutuhkan guna menghilangkan gangguan, hukumnya boleh dilakukan dan tidak termasuk merubah ciptaan Allah. Terima kasih telah menonton!